Hai Assalamualaikum aku Delphi di video kali ini aku merekomendasiin villa besar untuk kapasitas 40 orang dengan area yang super luas pemandangan indah dan fasilitasnya yang lengkap selain itu bakal ada giveaway menginap juga loh di Villa ini Wah penasaran kan kayak gimana tontonin videonya sampai habis ya dan jangan lupa juga untuk seluruh support aku dengan cara subscribe like comment dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya and now let's move on to the review kali ini aku sama keluarga mustaycation di Villa yang baru aja opening di puncak yaitu Villa Arvan yang berlokasi di Jalan Beringin nomor 16 Kampung Cipari Cisarua Bogor Villa Arvan baru aja opening di awal Oktober 2024 lalu Gengs masih fresh banget kan dan tenang aja untuk akses jalan ke villanya aman kok nggak ada tanjakan ataupun jalur ekstrim sama sekali by the way kebetulan aku kesininya tuh hari Minggu jadi untuk menghindari macet akhirnya aku lewat Sumarekon Bogor kalau lewat sini pastinya anti macet dan anti ganjil genap ya nanti tembusannya itu adalah di jembatan Megamendung yang nggak jauh dari exit Tolgadok untuk menuju ke Villa Arvan kita bisa pakai Google Maps dan patokan jalannya adalah nanti setelah melewati Hotel Royal Safari Garden kita siap-siap akan belok kiri masuk ke jalan ini yang seberang-seberangan sama Pasar Cisarua nah dari sini menuju ke villanya itu udah makin dekat lagi hanya sekitar 1,3 km aja atau 10 menit berkendara patokan selanjutnya adalah tepat di depan Salma Shariah Resort kita belok kiri dan disini udah mulai ada pelang petunjuk ke Villa Arvan setelah itu nanti kita akan ketemu sama dua cabang jalan dan kita ambil belok kanan terus ikutin aja jalannya sampai nanti ketemu sama Villa Arianti nah pas disini kita belok kiri ya dan udah ada pelang petunjuk lagi ke Villa Arvan gengs FYI ini merupakan satu-satunya jalan masuk ke Villa Arvan dan cuma muat untuk satu kendaraan aja tapi tenang disini tuh nggak ada Villa lain kok dan posisi Villa Arvan itu berada di paling ujung jadi kita ikutin aja jalannya sampai mentok gengs and finally kita sampai juga nih di Villa Arvan untuk jam check-in seperti biasa di jam 2 siang dan check-outnya di jam 12 siang bagian depan ini merupakan area parkir yang sangat luas dan bisa menampung kapasitas banyak 6 sampai 7 mobil nggak cuma area parkirnya aja yang luas tapi area ya villanya tuh gede banget gengs Villa Arvan memiliki kapasitas untuk maksimal 40 orang dengan fasilitas 5 kamar tidur free 12 ekstra bed 3 kamar mandi alat fitness tenis meja private pool gazebo karaoke dan halaman yang luas Wah lengkap banget ya gengs nah di dekat parkiran ini merupakan area mini gym di di mana terdapat berbagai fasilitas olahraga seperti tenis meja sepeda statis dan air walker wah jarang banget loh ada Villa yang menyediakan fasilitas olahraga kayak gini jadinya selama staycation kita bisa tetap menjaga pola hidup sehat ya Villa Arvan merupakan Villa syariah di mana para tamu dilarang untuk membawa minuman keras dan berbuat asusila di luar pernikahan nah turun sedikit dari area parkiran kita mulai masuk ke area Villa wah dari sini mulai kelihatan ya pemandangan alamnya yang indah Villa ini dikelilingi dengan V pegunungan dan pepohonan hijau yang bikin suasananya tuh makin asri bener-bener cocok deh buat healing sama keluarga besar ataupun teman-teman apalagi buat acara malam tahun baru gengs Wah pasti seru banget ya di sini mesti booking dari sekarang deh sebelum full untuk masuk ke dalam Villa kita akan melewati beberapa anak tangga dan di depannya lihat deh ada private pool dengan view ke arah pegunungan Masya Allah cantik banget ya by the way untuk kalian yang bawa orang tua ataupun disabilitas tenang aja karena Villa Arvan juga menyediakan akses masuk lewat jalan belakang dimana ini tuh nggak ada tangga sama sekali ya jadinya disabilitas friendly deh nanti masuknya itu melalui pintu dapur belakang jadinya nggak usah capek-capek melewati anak tangga yang di depan tadi area halaman diisi dengan beberapa fasilitas salah satunya adalah kids playground yaitu berupa keayunan dan tangga bermain jadi kalau kalian bawa anak-anak tenang aja pasti mereka bakal anteng deh main di sini namun saran aku sih harus tetap didampingi ya terutama yang tangga bermain ini gengs karena lumayan tinggi lalu di samping bawah terdapat gazebo untuk bersantai gazebonya udah dilengkapi juga dengan karpet ya Jadi kalau mau duduk ataupun rebahan di sini bisa banget deh gengs apalagi udaranya tuh adem jadi berasa banget angin sepoin-sepoinnya kalau duduk di sini by the way aku tuh self-fuck banget deh karena di sini tuh banyak ditanami bunga-bunga yang cantik dan ini tuh asli ya bukan bunga artificial dan nggak cuma di deket gazebo aja tapi hampir di semua area taman ditanami sama perbungaan warna-warni Masya Allah lihatnya jadi seger banget ya gengs kita turun lagi ke bawah dan ini dia fasilitas terfavorit yaitu private pool wah viewnya bener-bener jelas di depan mata gengs di video aja udah secakep ini kan aslinya tuh jauh lebih cakep lagi percaya deh kolam berenang ini ukurannya besar dengan bentuk memanjang dan pastinya bisa digunakan oleh anak-anak maupun dewasa ya karena memiliki dua kedalaman yaitu 80 cm dan 140 cm terus airnya pun seger dan pas aku cobain ternyata nggak terlalu dingin loh gengs jadinya enak banget deh bisa berenang lama-lama di sini Oh iya serunya lagi di sini juga disediakan free floaties loh Wah asik banget kan namun jika terjadi kerusakan di floatiesnya akan ada denda ya jadi kita tetap harus menjaga semua fasilitas yang ada di vila di samping kolam berenang terdapat area bilas namun tempatnya tuh terbuka banget gengs jadi kalau untuk mandi sih tetap di kamar mandi aja ya kita melipir ke area lainnya di sebelah kolam berenang terdapat halaman yang super luas Wah ini sih enak banget ya buat bikin acara gathering outdoor selain itu di sini juga ditanam banyak pepohonan salah satunya adalah pohon jambu ini gengs by the way kayaknya kalau halaman ini ditambah sama fasilitas badminton seru juga kali ya cuma saat ini tuh nggak ada ya jadi kalau kalian mau nanti bisa bawa raket sama koknya sendiri gengs karena enak banget deh areanya buat aktivitas outdoor Oke tadi aku udah bahas semua fasilitas yang ada di area outdoor nah sekarang saatnya kita spill area vila di bagian depan terdapat teras yang udah dilengkapi sama satu set sofa rotan untuk bersantai nah sekarang kita mulai yuk vila tour begitu masuk ke dalam villa akan langsung terlihat area living room yang luas dan lega banget walaupun ini tuh bukan bangunan baru tapi villanya terawat dengan baik dan bersih gengs jadi first impression nya tuh nyaman banget deh terus enaknya lagi kita juga bakal dikasih jual kandring loh yaitu berupa teh hangat dan pisang goreng wah baru dateng langsung disambut kayak gini tuh rasanya nikmat banget ya Masya Allah hal simpel tapi jadi nilai plus gengs living room ini memiliki ukuran yang luas sehingga cocok banget buat kumpul rame-rame sama keluarga ataupun temen-temen yang diisi dengan satu set sofa yang nyaman lalu di sampingnya terdapat karpet dengan dua buah bin bag jadi kalau mau duduk santai sambil lesehan juga bisa ya selain itu ruangan ini juga difungsikan sebagai karaoke room dimana sudah disediakan Wi-Fi Smart TV dan tentunya karaoke set yang super lengkap ada speaker amplifier dan dua buah mikrofon jadinya bisa karaoke yang sepuasnya deh dan nggak cuma itu aja disini juga udah free akses ke Netflix tanpa mesin login pakai akun pribadi loh so kita bisa nubar film juga ya gengs di samping TV terdapat pintu samping yang terkoneksi dengan halaman luas yang berada di sebelah area kolam berenang dan disini ternyata juga ada kolam ikan plus tanaman bunga yang cantik gengs pokoknya di tiap sudut taman pasti deh kita bakal nemuin bunga warna-warni nah pantesan aja tanaman dan bunga-bunga disini tuh tumbuh dengan cantik karena emang dirawat dengan baik sama penjaga villanya makanya Villa Arvan ini bener-bener bersih gengs jadinya yang inapun bakal berasa betah ya masuk lagi ke dalam villa sekarang kita naik sedikit ke atas untuk menuju ke dining room dan kamar tidur total kamar tidurnya tuh ada lima dan semuanya berada di area ini tapi aku bakal bahas dining room nya dulu ya sama seperti living room ruang makan ini juga punya ukuran yang nggak kalah luas gengs pokoknya semua area di Villa Arvan tuh luas-luas deh meja makannya pun besar dengan kapasitas duduk untuk enam orang by the way kalau kalian pengen nikmatin staycation lebih maksimal dan nggak mau direbetin sama masak-masak tenang aja gengs Villa Arvan juga menyediakan paket catering ya yang harganya itu 100.000 per pack udah dapet tiga kali makan dan jujur menunya tuh enak-enak deh nanti kita bisa pilih ya dan tinggal konfirmasi aja ke pihak villanya pada saat booking terus biar makannya makin nikmat lagi kita juga bisa banget nih beli bawang goreng yang udah disediain di sini harganya juga terjangkau cuma 35.000 rupiah aja per toples isinya full dan bawang gorengnya tuh garing deh enak banget buat campuran sama makanan apapun gengs aku aja sama keluarga sampai nambah loh karena emang kita tuh lemah banget sama bawang goreng nanti kalau kalian nginep di sini juga jangan lupa untuk cobain ya next kita move ke kamar pertama yang merupakan kamar tidur utama kamar ini memiliki ukuran yang paling luas dan dilengkapi dengan private bathroom yang diisi dengan satu buah double bed bisa untuk 2 sampai tiga orang ya dan tenang aja disini juga udah free 12 ekstra bed loh gengs jadi kalau kalian mau tambah kasur di sini bisa banget kok karena area nya masih spesies terus pencahayaan di kamarnya juga bagus karena ada banyak jendela nah di depan tempat tidur terdapat private bathroom dan jujur ini kamar kamar mandinya gede banget oi nggak kalah deh sama kamar tidurnya semua kamar mandi di sini udah dilengkapi dengan water heater sabun shampoo dan tisu namun untuk handuk dan dental kit nggak disediain ya terus nggak cuma ada shower tapi juga ada bak mandi gengs jadi terserah deh kalian tuh mandinya lebih suka pakai shower atau dari bak mandi nah karena kamar ini adalah kamar utama tentunya fasilitasnya juga paling lengkap ya dan satu-satunya kamar yang punya balkon gengs balkonnya ini mengarah ke area depan dengan view indah yaitu pegunungan selain itu disini juga dilengkapi dengan kursi untuk bisa menikmati pemandangan dan udara yang sejuk Masya Allah duduk sambil bengong disini aja rasanya udah kayak healing deh kita lanjut ke kamar berikutnya yaitu ada kamar dua dan tiga aku spil kamar keduanya dulu ya kamar ini ukurannya nggak sebesar kamar pertama tadi tapi masih lumayan luas kok gengs yang diisi dengan dua bus single bed jadi cocok banget buat kamar anak ataupun kalau kalian tidur sama teman setiap kasur disini udah dilengkapi dengan bantal guling dan selimut lalu nggak ketinggalan juga ada arah kiblat di tiap kamar di depan tempat tidur terdapat area duduk yang simple dan minimalis yaitu disediakan kursi meja dan karpet lalu disebelahnya merupakan private bathroom nah uniknya tuh kamar mandi dalam ini ternyata connecting gengs sama kamar sebelahnya yaitu kamar tidur ketiga jadi kamar mandi ini hanya bisa digunakan oleh tamu yang stay di kamar dua dan tiga aja ya tenang aja kamar mandinya tuh luas kok dengan bentuk memanjang dan yang aku suka pencahayaan di dalam kamar mandinya tuh terang ya terutama di siang hari untuk fasilitasnya sih sama aja kayak kamar mandi sebelumnya yaitu disediakan water heater sabun shampoo dan tisu next kita melipir ke kamar tidur ketiga kamar ini memiliki konsep yang sama seperti di kamar kedua cuma beda tema warnanya aja nih gengs kalau kamar kedua tadi kan temanya warna hijau sedangkan di kamar ketiga ini warnanya tuh lebih kalem yaitu warna krem sedangkan untuk fasilitas kamarnya sama aja terdapat dua buah single bed karpet dan tempat duduk di area korna nah ini aku mau tunjukin juga POV kamar mandi connecting dari kamar ketiga jadi kalau kamar mandinya mau dipakai oke jangan lupa untuk kunci di kedua pintunya ya gengs biar tamu di kamar sebelah nggak masuk pas kita lagi pakai keluar dari kamar ketiga kita ke paling ujung terdapat kamar tidur keempat dan kelima tapi sebelum masuk ke dalam kamar di depannya tuh disediakan area duduk juga gengs Oke deh kalau gitu langsung aja kita masuk ke kamar tidur keempat berbeda dengan kamar sebelumnya kalau kamar keempat ini hanya diisi dengan satu buah double bed dan menurut aku kamar ini tuh cocok banget buat pasangan karena vibes kasurnya tuh berasa kayak lagi honeymoon gengs terus juga ada karpet yang empuk dan nyaman lalu di depan tempat tidur terdapat free extra bed sebanyak 12 buah jadi ditaruhnya tuh di kamar ini ya tapi kita bebas pakai dimana aja kok tinggal kita sesuaikan aja dengan kebutuhan kamar ini juga memiliki private bathroom yang konsepnya tuh sama kayak di kamar ketiga dan keempat yaitu connecting bathroom ke kamar sebelahnya yang merupakan kamar tidur kelima jadi di Villa Arvan ini nggak ada sharing bathroom ya karena semua kamar mandinya berada di dalam kamar tidur gengs hanya saja ada dua kamar kamar mandi yang konsepnya tuh connecting bathroom kamar mandinya pun luas dan fasilitasnya juga sama yaitu disediakan water heater sabun shampoo dan tisu nah ini dia kamar tidur terakhir yaitu kamar kelima untuk ukurannya sih kurang lebih mirip ya seperti di kamar keempat dan sama-sama disediakan satu buah double bed namun disini ditambah fasilitas lainnya yaitu ada kursi papasan yang ditaruh di area pojok untuk duduk santai btw karena kamar ini area nya tuh lumayan spacious jadi masih bisa banget untuk ditambah sama extra bed keluar dari area kamar tidur sekarang aku mau tunjukin area paling ujung yang ada di belakang yaitu dapur wah ini jangan sampai keskip ya karena penting banget gengs area dapurnya tuh lega jadinya enak deh buat masak disini leluasa ya gengs untuk fasilitas dapurnya sih udah nggak usah diraguin lagi udah pasti lengkap banget deh terdapat kulkas kitchen set dan area memasak lalu disediakan rice cooker blender dan berbagai pelatan masak sedangkan di kabinet bawah diisi dengan perlengkapan makan seperti gelas piring dan mangkok di sisi lainnya merupakan area wastafel dan di kabinet bawah terdapat berbagai pelatan masak yang lengkap pokoknya semuanya udah disiapin deh gengs tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak disini deh by the way ini adalah pintu belakang yang terkoneksi dengan area parkir depan seperti yang udah aku jelasin di awal video nah melipit ke sebelah kanan ternyata masih ada area lainnya loh yang merupakan area barbecue asli gengs ini villanya tuh luas banget sih dan semua area nya tuh bener-bener dimanfaatin dengan maksimal disampingnya terdapat kolam ikan dan disediakan dua buah alat barbecue plus kipas namun untuk arang nggak termasuk ya seperti ini suasana sore hari dari Villa Arvan lampu-lampunya udah mulai nyala dan vibesnya tuh makin syahdu gengs cakep banget deh perpaduan antara suasana sore hari menjelang senja dengan penataan lampu yang cantik di sekeliling area villa dan ini dia suasana malamnya gengs untuk di area outdoornya ternyata makin malam tuh makin cakep ya tapi sebelum kesana aku mau tunjukin dulu suasana malam di area mini gym yang di dekat parkiran untuk pencahayaannya ini terang banget gengs jadi kalau kalian mau olahraga malam-malam juga tetep bisa kok next kita ke area bawah di bagian tamannya juga lumayan terang dan lampu yang dipakai untuk di area outdoor mostly adalah lampu wana kuning sehingga pencahayaannya tuh terkesan lebih hangat oke sekarang aku mau turun lagi menuju ke pool area sebenernya untuk pencahayaan di sisi kolam berenangnya sih udah cakep banget ya banyak dipasang lampu gantung yang bikin suasana disini terlihat semakin cantik namun sayangnya gak ada lampu di dalam kolam berenang gengs jadinya agak gelap ya dan aku juga iseng nih malam-malam berenang disini dan ternyata airnya itu gak terlalu dingin loh jadinya enak banget deh berenang malam-malam soalnya sensasinya beda gengs lebih tenang dan lebih rileks nah untuk udara di malam harinya udah pasti makin dingin ya kemarin itu sekitar 22-21 derajat celcius sedangkan untuk pencahayaan di area halaman juga oke banget gak cuma ada lampu gantung di sepanjang area villa tapi dipasang juga lampu-lampu di area pohonnya yang bikin suasana malam disini terkesan lebih estetik oke tadi aku udah explore area outdoor nah sekarang saatnya aku tunjukin suasana malam di dalam villanya dan kayak gini gengs untuk pencahayaan di area indoor kalian gak usah khawatir karena semua ruangannya tuh terang ya dan gak ada kesan serem atau spooky sama sekali deh malam harinya kita juga bisa seru-seruan dengan karaoke atau nonton bareng sama keluarga nah karena lampunya tuh banyak jadi sebenernya kita juga bisa atur tingkat keterangan cahayanya ya kalau yang di video ini kebetulan full terang karena aku hidupin semua lampunya gengs nanti kalian bisa atur aja sesuai dengan kebutuhan lebih suka suasana terang ataupun temaram by the way karena aku pesen catering dari villanya jadi sekitar jam 7 makan malamnya udah disiapin nih gengs masya Allah nikmat banget deh gak perlu repot-repot masak tinggal duduk manis aja dan makanannya udah ready kali ini menunya juga enak dan sesuai sama cuacanya yang dingin yaitu ada soto ayam lengkap dengan perkedel kentang tempe orek, lalapan, dan buah pisang alhamdulillah perut udah kenyang dan sekarang aku mau tunjukin suasana malam di salah satu kamarnya sama seperti di ruangan lain pencahayaan di semua kamarnya juga terang ya gengs dan kita juga bisa atur tingkat pencahayaannya sesuai dengan kenyamanan pada saat tidur dan ini dia ruangan terakhir yang walaupun posisinya di paling ujung tapi tenang aja disini juga tetep terang kok gengs jadi kalau misalnya kalian gak pesen catering dan mau masak malam-malam juga aman ya good morning seperti ini suasana pagi hari dari Villa Arvan Masya Allah pemandangannya indah banget deh terlihat jelas pegunungan yang mengelilingi area villa ditambah dengan udaranya yang sejuk dan hawanya yang dingin terus kalian gak usah khawatir setiap pagi kolam berenangnya tuh dibersihin lagi kok pokoknya pelayanan villanya mantep banget gengs sekitar jam setengah 7 pagi sarapannya udah dateng dong cepet banget ya dan kali ini menunya aku pesen adalah paket lontong sayur lengkap dengan gorengan dan kerupuk oke gengs tadi aku udah review lengkap semua fasilitas dan suasana yang ada di Villa Arvan nah kalian pasti penasaran banget kan sama info harga dan ketentuan giveawaynya kalau gitu langsung aja yuk kita bahas menangkan giveaway menginap gratis 1 malam di Villa Arvan untuk 1 orang pemenang caranya juga gampang banget kalian tinggal simak ketentuan berikut ini bahkan kalau perlu di screenshot deh biar gak ada yang keskip giveaway ini hanya berlaku menginap di weekdays only ya dan bukan pada saat high season sesuai dengan ketersediaan tanggal di Villa Arvan yuk ajak keluarga dan temen-temen untuk ikutan giveaway ini biar kesempatan menangnya lebih besar lagi good luck gengs berikut info harga menginap di Villa Arvan untuk kontak dan reservasi bisa menghubungi ke nomor berikut ya dan jangan lupa juga untuk follow instagram mereka oke deh gengs itu dia review dari aku tentang Villa Arvan sebuah villa baru di puncak yang super luas dengan kapasitas besar dan pemandangannya yang indah semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya and see you on my next video bye